Hai gesopening wes wes Halo teman-teman balik lagi di channel YouTube saya Aken Boy nah kali ini saya mau menjelaskan tentang belut albino atau belut siluman ya teman-teman dan disini saya mau menjelaskan dan apa mengasih tahu sepengalaman saya dan sepengetahuan saya tentang binatang tersebut teman-teman dan di depan saya ini sudah ada bok kecil ya dan di dalamnya ini isinya belut siluman tersebut teman-teman tapi yang saya punya ini enggak tahu siluman atau enggak tahu bedemit atau belis ya yang penting ini demik dan saya pelihara pokoknya jos teman-teman dan ini langkah sangat langkah teman-teman dan saya dapatkan belut ini itu dari kawan saya dia orang Karawang Jawa Barat teman-teman ya namanya Akiwan teman-teman Halo Akiwan dan ini belutnya saya apa namanya bikin konten ya di channel YouTube saya semoga ente nonton ya hahaha nah sekalian kalian saya membersihkan apa namanya badannya kan berhubung ini udah kotor nih bisa dilihat dulu nih nih kamera maju lagi dulu belutnya kayak gini nah dan ini dia penampakan belut putihnya ya teman-teman atau belut albino yang saya punya ini ini albino ya teman-teman tuh mantap dong pastinya dan kalian pasti penasaran kan dan baru ngeliat kan ya buat yang baru ngeliat lah yang sudah pernah ngeliat ya biasa aja sih kali ya ya kayak saya juga biasa aja sih Hai walaupun sebagian besar orang mengetahui belut itu berwarna gelap tetapi ada juga blut dengan warna putih atau disebut juga albino teman-teman apabila dilihat dari istilah albino mengindikasikan hilangnya pigment melanin pada mata atau kulit dan rambut teman-teman albino timbul dari perpaduan gen resesif ya teman-teman dilihat dari istilah albino belut putih juga memiliki ciri yaitu warna tubuhnya yang cerah atau hampir mendekati putih teman-teman dan ada yang warna kuning yang saya punya ini warnanya kuning teman-teman warnanya dianggap cantik dan disebut-sebut sebagai hewan langka seperti punya saya ini nih hewan langka teman-teman dulu keren tau ini albino soalnya matanya merah tuh matanya merah ntar saya pegang dulu nih biar teman-teman semua padang lihat nah apa namanya ciri-ciri menandakan belut yang sehat itu badannya licin ya teman-teman kayak kamu kalau di kamar mandi tuh main sabun licin itu licin tandanya ini bulutnya sehat teman-teman kawan saya ini si a iwan itu dia dapetinnya di sawah ya katanya dia lagi apa ngobrol ikan terus ngeliat kayak ginian tuh langsung ditangkep terus dikasih ke saya gitu ih licin banget ya susah biar teman-teman padang lihat nih matanya nih merah licin bisa dilihat dulu matanya merah ini itu albino bukan siluman atau licin ini saya beresin dulu nih biar gak mengganggu kemandangan buat teman-teman semua yang apa namanya percaya sama mitos yang katanya ada siluman belut putih atau yang mempunyai ilmu belut putih itu katanya bisa menghilang itu bener apa gak sih ewan bener orang sih ini saya tutup lagi ya kasih ananti stres ntar kacau widi nah saya tadi sebari bersihin ini ya kangkungnya ini udah pada layu ini saya terapkan lagi rumahnya sip nah konon katanya nah konon katanya apa namanya orang yang memiliki belut warna putih atau apa sih istilahnya kayak ilmu ilmu belut putih itu bisa itu bisa menghilang atau memasuki celah-celah yang sempit teman-teman dan saya punya belut putih albino dan saya kemarin dikasih ajian-ajian mantra-mantra yang bisa menghilang mantranya kayak gini saya coba ya barangkali saya bisa menghilang karena saya kan punya belut siluman tuh padahal sih menurut saya bukan siluman ini tuh belut apa namanya kelainan dinetik atau kekurangan pigment pada tubuhnya teman-teman nah ngomongin ajiannya ajiannya tuh kayak gini teman-teman lang gumilang yang punya belut putih bisa hilang kok gue masih hal-hal sih gak puas sih ya pak gue masih liang kok oras sih kayaknya gak puas mitos coba satu kali lagi ya lang gumilang yang punya belut putih bisa hilang gak puas sih astagfirullahaladzim itu apa salah mantra bro salah mantra ayahnya nih coba makin bahasa jawa ini kan yang punya belut putih bisa hilang itu kan bahasa Indonesia coba bahasa jawa langin ya lang gumilang singgwai belut putih bisa hilang astagfirullah bis bujah malingan di kan 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 bisa nyedek kayak kuat bro tolong bro bro bocah apa sih nih ini buat teman-teman saya bisa memasuki celah-celah sombit ini astagfirullahaladzim bisa hilang bisa hilang ya hidung aduh oke bener-bener bener-bener aduh teman-teman boy ada-ada aja teman-teman saya tadi baca mantra tadi dari dukung edan ya teman-teman saya bisa bilang aneh tentu masuk ke sini nah buat teman-teman semua yang nonton video ini pokoknya ambil sisi positifnya aja buang sisi negatifnya pokoknya ya yang buat kalian semua ambil positifnya aja berpikir yang positif kalian boleh percaya sama mitos tapi faktanya jarang ada orang yang memiliki apa yang punya ilmu bulut putih yang bisa ngilang bisa ini bisa itu jarang ada teman-teman nah contohnya kayak saya tadi itu dikasih mantra dukung edan teman-teman jadi ya kayak gitu lah oke segitu saja video saya buat kalian yang menyukainya langsung tekan subscribe dan like oke terima kasih